Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kalian di Agata Toys channel Oke, di video kali ini kita bakal review lagi nih teman-teman Kali ini kita bakal review Tommy Kalong Dan dari depan sini Tommy Kalongnya ada 4 tipe ya, ada 4 item Sebelum kita review produk ini, aku mau ngajak kalian buat subscribe channelnya Agata Toys Di bawah sini, kemudian jangan lupa di like juga video-video kita Dan yang terakhir aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Agata Toys Oke, langsung aja ya kita kenalin dulu nih produknya apa aja Yang pertama disini ada Shinkansen series M700 nih teman-teman S1 Mitsuho Sakura Jadi ini salah satu kereta tercepat, kereta paling cepat saat ini yang ada di Jepang nih teman-teman Jadi Shinkansen ini kereta tercepat ya di dunia Di kecepatan itu bisa sekitar 300 km per jam, lebih ya Nah sekarang kita bakal review miniaturnya nih Oke ini yang pertama, kemudian kita punya Shinkansen lagi Yang ini seri E6, warna merah putih ya, Indonesia Oke, yang ketiga ada Fujikyu Highland Budodonpa Jadi ini kayak sejenis roller coaster Oke, roller coaster yang ada di taman hiburan gitu ya Oke, yang terakhir ada Bench Mercedes Bench 4850, tipe 240 Scannable trailer Jadi ini kayak trailer pengakut bareng itu Oke, nanti bakal kita liat aja Oke, langsung kita review dari kotaknya dulu nih Karena disini kotaknya ada dua Jadi bakalan kita review dua aja Oke, untuk yang ini sama Kita singkirin dulu Yang pertama, kita bakal review Shinkansen-nya dulu deh Untuk seri E6 ini warnanya merah putih ya Terus dari packaging depannya Kita liat disini Seperti biasa, Tomika Dalam bahasa katakana ya Dalam bahasa Jepang Kemudian ada nomor serinya 123 Kemudian disini ada Nama produknya Sorry, nama ini Jenis kendaraannya Shinkansen seri E6 Kemudian disini ada bahasa Jepang Dan juga skalanya Satu banding 164 Terakhir ada Takara Tomi Oke, kemudian ke bagian samping dulu deh Di sebelah kanan dan sebelah kirinya sama nih Ada Tomika Kemudian nomor serinya Dan nama kendaraannya Ya, sebelah kirinya juga sama Kemudian bagian atasnya Disini ada Tomika lagi Kemudian nomor serinya 123 Nah, disini ada info perusahaan nih teman-teman Disini ada nomor telepon dan segala macamnya Ada alamat perusahaan juga Kemudian ada barcode-nya disini Nah, ini kita ke bagian belakang teman-teman Di bagian belakangnya Ini mungkin ada penjelasan dari E6 ini ya Jadi disini Cuma disini dalam bahasa Jepang Dan disini ada si keretanya Kemudian ini ada nama keretanya juga Udah ya Kemudian yang terakhir Disini ada peringatan nih Jadi gak boleh ditelan, gak boleh dimakan Karena bukan makanan Oke, ada peringatan juga disini Kemudian ada semacam penjelasan gitu lah Disini ada Tomika dan juga nomor serinya Oke, langsung kita bongkar aja Nah, ini udah kosong Kosong ya Oke, di dalam plastik Dan ini dia Shinkansen seri E6 Oke, jadi salah satu kereta tercepat di dunia Nah, disini Untuk Tomika Long ini Dia hanya gerbong bagian depan aja Ya, jadi buat teman-teman Ada lagi teman-teman yang gerbongnya terpisah ya Untuk disambung-sambung gitu Jadi kalian cari aja di toko-toko mainan kesayangan kalian ya Oke, kita review dulu nih Untuk warnanya juga keren banget Ya, warnanya merah dan putih Seperti bendera negara kita Indonesia Pastinya keren banget ya Oke, disini ada listnya teman-teman Ada list warna silver gitu Bagian kanan dan kirinya di pojoknya ya Di atas Keren banget disini Ada aksen-aksen seperti silver-silver gitu Jadi menambah kesan eksklusif ya Oke, bahannya Ini full metal Bahannya sendiri full metal Kecuali untuk bagian bawahnya aja nih Di bagian bawahnya dari plastik Oke, untuk bagian catnya tadi udah ya Bagus sekali Ini untuk bagian kaca depan Oh, ini juga metal teman-teman Hanya cat aja warna hitam Kemudian untuk bagian sampingnya Detailnya sangat bagus sekali Jadi jendelanya juga terlihat Seperti asli ya Jadi agak masuk ke dalam dia Kemudian disini ada tanda X warna hijau Dan untuk logo Apa ya Logo perusahaan yang mungkin Dan untuk pintunya gak bisa dibuka teman-teman Dia hanya Artikulasi aja ya Disini ada Detailnya tuh Teman-teman bisa lihat Ada garis-garis itu di bawah Oke, untuk bagian sebelah kanannya juga sama nih teman-teman Detail di bagian bawah Kemudian bagian pintu untuk masinisnya Dan juga untuk Di gerbong belakangnya Sini ada pintu untuk pengunjung Atau untuk penumpang Oke, cukup ya Di bagian belakang nih teman-teman Ada seperti Sabungan gitu Jadi dia bisa dikaitkan dengan gerbong berikutnya Ya, kalau kalian pengen Tinggal dicari aja Di toko mainan Sayangan kalian pasti ada Dari Tomica juga Oke, cukup Kita langsung ke bagian Bawah aja ya Di bagian bawah Teman-teman disini bisa lihat Untuk rodanya sendiri Ada 8 buah Dari plastik dan kecil ya Jadi untuk roda relnya Dia ada 8 Kemudian disini ada Tomica Kemudian copyright Dari Takara Tomi Nama kendaraannya Shinkansen series E6 Kemudian Made in Vietnam Jadi produk ini Dibuat di Vietnam Nomor serinya 123 Skalanya 1 banding 64 Dan tahunnya 2012 Oke, cukup ya Ini dia Shinkansen Series E6 Oke, berikutnya Berikutnya kita Oh, ini juga sama nih teman-teman Serinya 123 Jadi setiap tahun itu Aku kasih tau dulu ya Jadi setiap tahun itu Tomica mengeluarkan Seri-seri yang berbeda Jadi nomernya Mungkin bakalan Ada yang sama Tapi produknya beda Jadi setiap tahun itu Mereka mengeluarkan Produk yang berbeda-beda Dengan nomor seri yang sama Jadi nomor serinya Nggak ditambah teman-teman Produknya aja yang diganti Gitu ya Jadi kalian nggak usah bingung nanti Kalau nomor serinya sama kayak gini nih 123 123 Oke, next Kita buka yang Fujikyu Highland Oke, dodong pa Oke, kotaknya lebih Sedikit lebih besar Dari yang sebelumnya Oke, ini ukuran 4 cm Kita Lihat dari kotaknya dulu ya Kotaknya kurang lebih sama Hanya ukurannya aja yang beda Kemudian Ini di bagian depannya aja sih Yang beda ya Bagian depannya Gambarnya Rollercoaster Fujikyu Highland Do, dodong pa Di sini ada bahasa jepangnya Kemudian skalanya 1 banding 59 Di sini ada logo Tomika dan juga nomor serinya Ada logo Takara Tomi Untuk bagian lainnya kurang lebih sama Hanya di bagian belakang Ada penjelasan dari Rollercoasternya ya Dalam bahasa jepang Oke, langsung kita buka aja Lihat penampakan dalamnya itu Seperti yang Oke, soong Ya, disini ada kotaknya lagi teman-teman Oh, ini ada Apa nih? Disini ada Stickernya ya Sticker untuk di Oh, kita simpan dulu ya Untuk stickernya Ada kotaknya lagi Kita buka dulu Oh, ini dia Jadi berikut camaran Oh, ini dia bisa dicopet gitu ya Oh, dia kayak Ini teman-teman Kayak ular gitu ya Jadi Oke Kita review satu-satu Ini kayak tangga Kelihatannya Jadi ini dia relnya Dari plastik teman-teman Warna putih Nanti Teman-teman bisa pasang Di bagian bawah sini Jadi ada slot untuk Relnya ya Nah, disini nih teman-teman Oke Coba kita pasang lagi Nah, ini dia Agak sulit masangnya Karena dia Misah-misah Oke Yang terakhir Nah, ini dia Oke, tadi udah ya Untuk realnya Untuk material dari Rollercoaster-nya sendiri Ini dari metal Bagian kepalanya Dan Desainnya sih Bagus ya Hampir mirip Seperti aslinya Kalau kalian pernah lihat Nah, disini ada Cat warna biru Ada biru muda Dan juga biru gelap Di sini ada garis-garis itu Kemudian Nah, ini ada Seperti Apa ya Ada tulisan Ada tulisan gitu teman-teman Mungkin singkatan gitu Aku gak kelihatan Oke Sebelah kanannya juga sama Iya, ini disini ada tempat duduk Pengunjung ya Dari karet Teman-teman ini Terbuat dari karet Dan detailnya juga Sangat bagus Jadi kayak mirip-mirip gitu Kalau di Indonesia itu kayak Rollercoaster yang ada di Duvan Oke Ini untuk bagian bangkunya juga Dia terbuat dari metal Warnanya berbeda ya Untuk bagian Dua kursi di depan Dan juga dua kursi di belakang Ini warna biru yang agak gelap Ini warna biru mudanya Biru terang Untuk bagian bawahnya nih Untuk bagian roda Bagian bawah Dan ini sepertinya berfungsi semua teman-teman Rodanya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti ada Sebelas ya Disini ada dua Dan disini ada satu Jadi ada sebelas Oke Rodanya berfungsi semua Oke ini terbuat dari Plastik ya Dan jalur relnya juga tadi Terbuat dari plastik Oke Sekarang kita lihat Bagian bawahnya nih Kita coba dulu Oke Disini hanya ada sedikit tulisan Teman-teman bisa lihat Disini ada tulisan Tomika Dan juga Tommy Dan Terakhir ada di ujung sini Teman-teman 2018 Dan Vietnam Ini dibuat di Vietnam lagi ya Tomika Yang satu ini Tadi apa namanya Fujikyu Highland Dododongpang Oke Itu dia Yang kedua Kita masih Punya dua lagi Kita pasang dulu nih Oke Kita singkirin dulu Yang ketiga Aku punya Shinkansen lagi nih teman-teman Shinkansen series N700 S1 S1 ya Bukan S2 Mizuho Sakura Oke Untuk packagingnya sendiri Kurang lebih sama Seperti Yang tadi ya Shinkansen yang sebelumnya Bedanya Hanya di bagian depan Dan juga Mungkin bagian belakang Nah disini Pertama Tomika Kemudian nomor serinya Yang 128 Kemudian nama Dari kendaraannya Dan penampakan Keretanya seperti ini Dia Lebih ke Abu-abu ya Atau sifat begitu Nanti kita lihat Dan disini ada Logo Tepara Tomi Bagian lainnya Sama Dan ini ada Penjelasannya di tempat Oke Langsung kita Oke Langsung Ntar dulu Oke ya Langsung kita buka aja Ini Kita keluarkan Oke Kosong Nah ini dia Shinkansen Yang Series N700 Buka plastiknya Kurang lebih Hampir sama ya Jadi dia Agak lonjeng gitu Ini beda warna aja Dan beberapa detail yang lain Oke kita cek satu-satu Untuk bagian kacanya Ini lebih Sedikit lebih Kecil ya Dibandingkan yang sebelumnya Kemudian di depannya Juga ada tulisan S1 Oke mungkin Shinkansen seri yang pertama ya Dan Untuk detailnya Juga sangat bagus Ini ada tulisan kecil West Japan Kyushu Oke jadi Jepang di bagian Barat ya Kemudian ada tulisan Kyushu Dan ada garis Gold Di tengahnya Di sebelah kirinya juga sama Kemudian Pintunya disini ada dua Teman-teman Dua Disini ada jendelanya juga Dan di bagian Hampir Paling belakang ya Disini ada pintu lagi Untuk Para penumpang Nah disini ada tulisan lagi Sama nih Kyushu West Japan Oke Kyushu West Japan Dijepang di bagian Barat Oke warnanya Lebih kepada Abu-abu Untuk bagian bawahnya Dia agak gelap ya Dibandingkan bagian atasnya Dan ini juga terbuat dari Plastik teman-teman Untuk bawahnya Untuk bagian Cepalanya Di atas Ini dari metal Disini ada garis biru Dengan titik Warna gold Di bagian Depan Dan ada Seperti garis goldnya ya Di luar warna birunya Oke dan ada detail Detail Sedikit detail Di bawah Di bagian bawahnya Sini Untuk bagian musimnya Mungkin Oke cukup ya Langsung kita ke Oh ini di bagian belakangnya Juga ada Pengait gitu Teman-teman Untuk disambungkan ke Gerbong berikutnya Oke Di bagian atasnya Sedikit ada Seperti Yang menonjol gitu ya Mungkin untuk Sinyal Atau antena gitu Oke langsung ke Bagian bawah Nah ini Agak sedikit beda nih Teman-teman Jadi rodanya Seperti ada Asnya ya Jadi as rodanya Agak beda Jadi bisa kayak Berbelok-berbelok gitu Oh iya Jadi agak bisa Belok-belok gitu ya Oke Untuk yang terakhir Kita lihat di Bagian bawah Disini ada Tomika Kemudian copyright Dari Tommy Disini ada juga tulisan Sinkansen series N700A Kemudian Skalanya 1 banding 165 Tahunnya 2008 Dan dibuatnya Di Vietnam Oke Ini dia yang Ketiga ya Sinkansen series N700 Kita singkirin dulu Dan Yang terakhir Teman-teman Sini ada Mercedes-Benz 4850 Tipe 240 Scannable Trailer Jadi Mobil trailer Oke Disini nomernya 127 Kemudian ada Logo Tomika Disini gambarnya Kurang lebih Kayak gini ya Disini ada Takara Tomi Dan juga ada Nama kendaraannya Dan untuk bagian lainnya Sama semua Seperti yang sebelumnya Nah Ini dia Disini ada Penjelasan Dari Mobilnya sendiri Kemudian Disini ada Apa ya Seperti Logo gitu Lisensi resminya Dari Daimler Dari produk Mercedes-Benz Kerjasama gitu Ini dari Daimler Disini ada Nomor serinya juga Jadi resminya Oke Langsung kita Buka Oke teman-teman Disini ada Stiker juga Untuk tempelan Teman-teman Di rumah ya Nah disini ada Nanti bakalan Dipasang Di bagian Mobil ini Kita singkirin dulu Kita keluarkan Oh Jadi dia ada Dua teman-teman Oke Sudah Sini ada dua Kita buka Oh ini jadi Bisa disambung gitu ya Oh iya Ini dia teman-teman Untuk materialnya sendiri Sangat terlihat Disini Lebih banyak Material plastiknya Kita coba sambungnya Di belakang Oke Jadi cukup panjang Dibandingkan teman-temannya Yang tadi Hampir separuhnya Oke Media Kita Lihat satu-satu Untuk di bagian Kepalanya Jadi untuk di bagian Kepalanya Ini dari Metal ya Sampai ke Bagian hitam ini Ini full metal Disini kacanya Warna hitam Dan di bagian Kepalanya Ada sedikit warna hitam itu Oke Oh bisa dicobot juga ya Oh bisa dicobot teman-teman Disini ada slotnya ya Oke Ini sama Nah ini dia Jadi di bagian belakangnya Seperti ada Untuk uap Seperti kenal put gitu ya Untuk kendaraan kita Ini ada Untuk ngeluarin uap Mesinnya Nah disini ada lubang Jadi untuk naruh Ininya ya Trailernya Oke Rodanya ada 8 Di bagian velgnya Warna gold Oke Untuk yang satu lagi Sama ya Sama Kita lihat Trailernya teman-teman Nah Ini kita satu aja ya Trailernya Ini di bawahnya ada Roda Tapi untuk yang 10 ini Dia gak bisa ya Jadi cuma cat aja Yang rodanya ada di bawah Ada 4 Nah ini untuk Disambungkan ke Mobilnya Jadi disini ada lubangnya Teman-teman tinggal masukin aja Gampang kan Oke Jadi di dalam Pack ini Jadi teman-teman Dapet 2 buah mobil gitu Oke ini bisa teman-teman Pasang di Salah satu dari mobilnya Atau Kalau kalian mau Sambingin juga bisa Bisa Sambingin semuanya Oke jadi terlihat lebih Panjang gitu ya Oke untuk bagian yang putihnya Juga terbuat dari plastik Sama seperti bagian yang Warna orange Nah itu dia si Mercedes-Benz Canable trailer Oke ini kita Pisahkan aja ya Biar gak terlalu panjang Oke ini dia yang terakhir Berarti udah semua ya Jadikan Satu dulu Tadi ada Sinkansen Ada dua Kemudian Ada roller coaster Dan yang terakhir Ada mobil trailer Nah itu dia teman-teman Tadi review Dari produk terbarunya Agata Tadi ada apa aja tuh Sini ada Trailer ya Sinkable trailer Dari Mercedes-Benz Kemudian ada Puji Q Highland Di sejenis roller coaster gitu Kemudian ada Seri dari Sinkansen Kayak gimana Keren banget kan Buat teman-teman Nih aku ingatin lagi ya Jangan lupa Di subscribe Channelnya Agata Toys Disini bawah Oke Kalau udah Jangan lupa di like Video-video dari kita Yang terakhir Aktifin notifikasinya Supaya Teman-teman Gak ketinggalan Video-video Terbaru Dari Agata Toys Buat yang pengen komen Silahkan komen di bawah Komennya yang baik-baik ya Jangan ada komen-komen julid Itu gak baik Gak boleh Oke Kayaknya cukup ya Oh iya Aku mau ngasih tau nih teman-teman Ada Giveaway Jadi kalian tinggal cek Di Deskripsi Nanti bakalan kita kasih Kalian juga bisa cek Di Instagram Atau di Facebook Agata Toys Di sana ada info-info Untuk giveaway Jadi di video sebelumnya Kita ada giveaway Kalian bisa langsung cek aja Oke Cukup sekian video Dari kita Buat teman-teman Yang masih sekolah Jangan lupa belajar Karena belajar itu penting Buat masa depan kalian Oke Sampai ketemu di video Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax